Bersih tidak ada, sehingga akhirnya apa? Mudah pernah penyakit, ada yang pernah penyakit PBC, ada yang tingang, ada yang diari Dari situlah kemudian anak sakit-sakitan Karena anak sakit-sakitan tentu pertumbuhannya jadi terganggu Dan akhirnya stunting Banyak orang bertanya bahwa Gimana cara ngatasinya stunting? Ingat bahwa stunting ini bisa diatasi Kalau sudah lahir, kemudian ternyata stunting Bisa diatasi di seribu hari kehidupan pertama Sebelum usia 24 bulan Jadi diatasi dengan cara bagaimana? Asinya harus eksklusif Kemudian setelah 6 bulan harus disertai makanan pendamping asih Ingat, isi seimbang, isi piringku Artinya apa? Tidak cukup hanya 4 sehat, 5 sempurna Tetapi ukurannya Berapa proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa airnya, berapa lemaknya Kemudian berapa vitaminnya yang masuk, mineralnya yang masuk Saya kira ini harus diatasi, diberikan untuk mengatasi kondisi stunting Oleh karena itu, kalau sudah nak kita stunting Ingat asinya dan asupan makanan pendamping asinya Sampai usia 24 bulan Setelah itu, kita sudah sulit untuk mengatasi stunting Maka ingat, kesempatan untuk mengatasi stunting adalah di 24 bulan pertama hidupan Oleh karena pesan saya untuk seluruh masyarakat di Indonesia Maka kita cegah stunting Karena mencegah tentu lebih murah dan lebih mudah Dan pesan saya mencegah stunting itu sejak dari hulu Sejak Anda menentukan mau nikah, mau bulan dulu Istri, calon istri harus dicek dulu Harus sehat, tidak anemia Kemudian suami juga harus sehat Kemudian nanti akan menghasilkan embryo dan anak yang sehat Atau bayi yang sehat Dengan cara ini, maka akan melahirkan bayi yang tidak stunting Oleh karenanya, rencanakan kehamilan Jangan ada kehamilan yang tidak direncanakan Dan jangan hamil kalau memang tidak diperlukan Artinya memang penting direncanakan Dan setelah anak lahir, jangan disiasiakan Harus diberikan asli eksklusif yang baik Dan kemudian sekali lagi Waktu seribu hari kehidupan harus kita manfaatkan dengan baik-baiknya Mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap masalah stunting Dan kegigian kita dalam mengurus anak Mulai dari hamil sampai seribu hari Maka insya Allah stunting di Indonesia bisa kita turunkan Sampai angka 14% di tahun 2024 Sesuai dengan harapan dan jimbauan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang mengartikan stunting terbatas pada tinggi badan anak di bawah standar Tetapi pada faktanya stunting lebih dari sekedar tentang tinggi badan Stunting memiliki dampak yaitu terganggunya perkembangan otak Pertumbuhan fisik dan kecerdasan Dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan kemampuan kognitif Kekebalan tubuh hingga memicu penyakit kegemukan, jantung, dan pembuluh darah Penyebab utama stunting adalah giji buruk pada ibu hamil dan bayi dalam waktu lama Oleh karena itu, kunci pencegahan stunting terletak pada seribu hari pertama kehidupan Yang dimulai sejak fase kehamilan hingga anak usia 2 tahun Berikut pencegahan stunting Pertama, konsumsi makanan bergiji seimbang, baik sebelum dan saat hamil Kedua, periksa kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan kepada bidan atau dokter Ketiga, berikan stimulasi janin dalam kandungan seperti mengajak berkomunikasi atau mendengarkan musik Keempat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan lalu MPAC dengan tetap memberikan ASI hingga 2 tahun Kelima, penuhi kebutuhan giji anak Kenam, pantau tumbuh kembang anak sehingga apabila ada kelainan dapat segera diatasi Ketujuh, berikan stimulasi pada anak sesuai usianya Misalnya, memberikan mainan edukatif Kedelapan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat Ayo, bersama kita tingkatkan kualitas generasi bangsa Salam BKKBN, berencana itu keren Selamat menikmati Penjagaan stunting Penjagaan stunting dapat dimulai dari keluarga melalui gelakan 1000 HPK Yaitu 27 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan anak Cara mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK Yang pertama, pada masa kehamilan Diri dari banyak mengkonsumsi tandan yang mengandung asam kolat dan cat besi Konsumsi tablet tambah darah setiap hari Selamat menikmati Selamat menikmati Agar Agar Mas Anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Halo selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Kurang lebih ketentuan kuisnya, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi pada hari ini. Oh iya, sebelumnya, mohon maaf, sebelum memasuki sesi diskusi juga, kita akan dengarkan bersama sambutan dari pelaksanaan tugas Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan. Kepada yang kami hormati, Bapak Yumada Yudistira, disilahkan. Oke, thank you Mbak Kiki. Baik, yang kami hormati, Mas Direktur, saya manggilnya Mas Direktur nih, Pak Edy. Mas Edy atas kesedihan waktunya mengisi obat baper pada sesi minggu ini ya. Seperti rutinitas kita, kami di Bina Penggerakan Lini Lapangan, memiliki agenda setiap hari Jumat, setiap minggu, kita punya agenda untuk memberikan wawasan, tambahan wawasan, meng-update informasi kepada rakan-rakan kami di lini lapangan, dari Aceh sampai Papua. Ya puji syukur ya, puji syukur atas berkat Tuhan yang mahasiswa, kita masih diberikan kesehatan ya, nikmat sehat, nikmat rezeki, tidak kurang apapun, di tengah-tengah pandemi ini adalah nikmat sehat adalah yang paling utama. Ya, kami juga terima kasih kepada sahabat saya, Teh Farida, Teh Ida, saya manggilnya Teh Ida. Terima kasih sudah beratur di kajian obat baper ini. Ini sekedar informasi, Mas Direktur, Teh Ida ini dulu sempat lama di Direkturat Remaja ya. Jadi, yang lamanya, dia dikenal sebagai emaknya remaja gitu ya. Jadi, jangan-jangan mahasiswanya Mas Direktur ini ada salah satu binaannya Teh Ida saat itu. Wah banget ya Pak, jadi emaknya. Jadi kakak dong, kakak. Kakak harusnya ya, kakaknya remaja. Ya, itu sangat menarik kalau kita berkolaborasi sama Teh Ida saat itu ya. Jadi, kalau ke provinsi itu yang jemput bukan teman-teman provinsi ya, tapi anak-anak remaja yang menjemput kita gitu. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh KB, PLKB se-Indonesia, selagi selamat datang di kejadian obat baper kita di hari Jumat. Ada tema yang menarik pada hari Jumat ini yaitu mahasiswa penting ya. Apa itu penting ya? Peduli stunting. Ya, tentunya ini menjadi informasi yang perlu kita lakukan, perlu kita simak. Kenapa? Karena Mas Direktur bersama rekan-rekan di Direkturat Kerjasama Pendidikan Kependudukan, bersama juga dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan KBKR ya, Mas Direktur. Mengembangkan program untuk mahasiswa agar bisa terjun ke lapangan, bersama-sama nanti dengan penyuluh KB, PLKB, dengan tim pendamping keluarga, untuk mempercepat penurunan stunting, khususnya bagaimana mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca sekalian, dan juga keluarga yang memiliki baduta. Maka dari itu, siap-siap rekan-rekan penyuluh KB, PLKB, akan kedatangan mahasiswa-mahasiswa keren, mahasiswa-mahasiswa penting, ya nanti akan pasti akan matur ke Bapak Ibu Penyuluh, jangan kaget, nanti kalau ada anak-anak muda dari beberapa universitas ya, hadir di tengah-tengah kinerja atau kerja Bapak Ibu semua, nanti mungkin bisa diarahkan sekaligus Mas Direktur bahwa kita punya balai penyuluhan di Kecamatan. Nah, dari bawah itu bisa jadi base camp-nya, nanti para mahasiswa untuk membangun penyuluhan, bisa membangun evaluasi dan sebagainya. Ya, nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu, kita bisa sekaligus uji petik dan mendampingi ke sana ya, Direktur. Baik, rekan-rekan penyuluh KB dan PLKB, terakhir dalam arahan yang saya ingin sampaikan di kesempatan pagi hari ini adalah stunting tentu bagi kita ada yang menganggap ini adalah konsep baru, ada yang menganggap ini adalah konsep lama, begitu ya. Tapi apapun itu, mari kita terus belajar, menggali informasi tentang apa itu stunting dan apa peran kita yang bisa kita lakukan dalam pencegahan stunting ini. Tentunya, Bapak-Ibu, tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu susah mencari informasi. Layanan dari Direkturat Binar Penggerakan Dini Lapangan sebagai supporting di BKKBN tentu akan menyajikan, akan menyungguhkan materi-materi terupdate tentang apa itu stunting. Jadi, Bapak-Ibu, kalau ingin butuh materi tentang stunting, silakan di-call saja atau di-colek saja atau di WA saja kami-kami di Direkturat Binar Penggerakan Dini Lapangan untuk mendapatkan materi-materi tersebut. Nanti saya dan teman-teman di Dini Lapangan yang akan berusaha mencari ke beberapa pihak, ke Mas Direktur, ke Teh Ida, dan sebagainya ya. Dan tentunya menjadi sumber informasi untuk kita semua. Saat ini sudah ada dua materi yang sangat bagus dari Bapak Kepala langsung ya. Bapak Dr. Hasto sudah membuat materi yang sifatnya sangat edukatif, itu bisa kita gunakan menjadi referensi. Silakan Bapak-Ibu penyuluh KB, PLKB, dan juga kader yang belum menyimak video yang dibuat oleh Bapak Kepala, Bapak Dr. Hasto, bisa lihat di channel Biotaben Official, sudah ada dua video yang sangat bagus, dan video itu bisa di-share ke semua halayat agar memiliki pemahaman yang sama tentang stunting, tentang apa baiknya kita sebagai manusia, kita adalah the winner, kita adalah the champion, itu materi yang sangat menarik. Itu saja mungkin dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Seperti biasa, di akhir kita harus memberikan semangat, energi semangat ya, slogan kita ya, slogan kita penyuluh KB itu harus sehat. Karena kalau penyuluh KB-nya sehat, tentu energi semangatnya akan semakin menjadi saat luar biasa. Yang terakhir, hasil kerja kita akan menjadi sangat luar biasa. Itu saja mungkin, oh iya ini sedikit nih saya lihat di video ada yang sedang ngerokok nih, kayaknya ngerokoknya dimatiin dulu, karena ngerokoknya yang tidak sehat ya. Mohon yang tayang videonya yang sedang ngerokok, ngerokoknya dimatiin lah, gitu ya. Nggak enak nanti kalau dilihat sama yang lain, gitu. Baik, itu saja dari saya, Mbak Kiki, Mas Direktur, dan Teh Ida, semoga lancar diberikan informasi yang sangat-sangat penting untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Pak Made atas waktu yang berkenan untuk memberikan kepada kami dan memberikan sambutannya pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan memasuki diskusi pada hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada moderator kita, Teh Ida, untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Teh Ida. Iya, bisa bergabung lagi setelah lima tahun jadi alumni-nya Lin Lab nih. Aduh, Pak Made ngajak lagi, saya senang sekali. Jadi tadi Pak Made bilang katanya saya ini sahabatnya beliau ya, tapi kalau misalnya sudah instruksi sore-sore mendadak harus jadi moderator itu bukan sahabat lagi, Pak. Itu instruksi direktur itu namanya. Saya ingin menyapa, Pak Made, terima kasih atas kesempatannya juga kepada Pak Edi. Salam kenal. Mungkin saya tuh... Salam kenal, Teh Ida. Iya. Kalau di sana Teh Ida, di sini Kang Edi gitu. Oh, Akang. Siap, Kang. Ini Teteh, Kang. Ini serius nih, Pak, ya? Boleh kapan lagi? Cuma di obat baper bisa manggil Akang dan Teteh ya. Iya. Kalau di kantor, siap, Pak. Paksanakan, Pak. Baik, Kang. Salam kenal. Mungkin ibarat mahasiswa dengan dosen. Saya ini mahasiswa, Akang ini adalah dosen. Saya ingin menyapa rekan-rekan PKB. Ini semua PKB dan PLKB. Ini dilihat, dipartisipan sudah 228 orang ya. Sudah, wah, luar biasa. Boleh nanti, izin Pak Niti ya, boleh nanti di-chat dong saya mau tahu absen saya dari mana. Pak Pestaria dari mana. Boleh di-chat ya. hadir, PKB dari mana. Nanti biar saya sapa dari mana-mananya. Ini ada mahasiswa juga enggak, Pak Made? Mungkin ada kali, Teteh ya. Mungkin ada. Oh, iya. Anda bisa berluaskan. Oh, nanti harusnya ada biar nanti saya buzzer ya ke mahasiswa biar pada ikut ya. Baik. luar biasa. Saya sangat salut dengan perkembangan apa yang dilakukan oleh Ditbin Lab. Selama saya sudah lima tahun ya, Pak Made, saya tidak di Ditbin Lab. Dari mulai lahirnya kampung KB, saya mulai mulai meninggalkan Ditlin Lab. Saya ingin menyampaikan sesuatu hadiah buat Pak Made sebelum mulai acara ini. Buat Pak Made mereka-berikan Ditbin Lab. Hadiahnya pantun aja ya. Beli monde dan kuat. Cembilannya Pak Made yang punya hajat, Lin Lab semuanya hebat. Silangka markas TNI, Markuasa minumnya Fanta, Ditbin Lab banyak kreasi, mahasiswa kerja nyata. Baik, itu hadiah saya lah buat Ditbin Lab. Baik, berbicara tentang mahasiswa ini ya. Kita berbicara tentang mahasiswa. Pas banget narasumber kita saat ini adalah mahasiswa abadi. Bedanya, bedanya. Kalau mahasiswa abadi yang upada umumnya adalah diam di satu kampus, di fakultas yang sama, di kelas yang sama dalam waktu yang lama. Tapi kalau mahasiswa abadi Pak Edy ini adalah lama jadi mahasiswa tapi berpindah-pindah kampus. Luar biasa tepuk tangan untuk narasumber kita saat ini. Beliau, Pak, sebagai mahasiswa abadi. Beliau juga banyak bersinggungan dengan mahasiswa. Program-programnya banyak untuk mahasiswa dan kampus. Ya, Pak, ya. Ditpenduk banyak mengembangkan program-programnya. Terus banyak bekerja sama dengan dunia kampus. Pas banget kita berbicara sekarang tentang mahasiswa penting, peduli stunting dengan narasumber Pak Edy dari Ditpenduk. Baik, Pak. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Edy untuk membahas bagaimana sih apa sih perannya mahasiswa untuk membantu penanganan. Ini suara saya jelas gak ya? Jelas, Pak Edy. Jelas, Jelas. Oh, jelas. Soalnya kayak ada patah-patah. Gitu. Bagaimana sih peranan mahasiswa, Pak Edy, ya, dengan program-program yang dikembangkan oleh Ditpenduk untuk membantu pencegahan stunting. Bagaimana pula rekan-rekan dari seluruh Indonesia, PKB, PLKB, para kader seluruh Indonesia ini bisa menggerakkan mahasiswa? Kita tanya langsung kepada sumbernya dari Pak Edy ini. Tanam ubi di Cinunuk ke Ciatung jalan asal. Pak Edy dari Ditpenduk jadi naras sumber handal. Ikan hiu makan pakan waktu dan tempat diperselahkan, Kang. Mangga. Oke. Makasih, Teh Ida. Saya gak bisa pantun nih, gak nyampin pantun nih. Tolong mikirin ya, Teh Ida, ya. Gapap, itu bagian saya aja, Pak. Nanti harus. Oke, baik. Baik, kali-kali lagi terima kasih Teh Ida, tadi Mbak Kiki yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Pak Mada juga yang sudah memberikan arahan untuk obat baper kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan pastinya salam sehat. Tadi pesan dari Pak Mada. karena sehat itu menjadi modal utama kita untuk berkinerja. Seperti itu ya, Pak Mada yang saya biasa manggil Belimade gitu. Jadi memang ini merupakan kehadiran saya yang kedua di obat Laper, Teh Ida. Jadi yang pertama beberapa bulan lalu. Dan ini memang request saya gitu. Karena Belimade ini sohib saya di BKKBN yang kita sama-sama berjuang gitu sebagai anak mudanya. Mengakunya sih anak muda gitu ya. Anak mudanya BKKBN gitu. Untuk kita sama-sama punya sumbangsi nyata kita kepada negara melalui institusi yang sama-sama kita cintai BKKBN. Tentunya juga teman-teman PKB dan PLKB, Kader, PPKBD, Sub-PPKBD yang hadir serta mahasiswa. Ternyata Teh ada beberapa mahasiswa Teh Unimed yang banyak Teh. Oh ada ya? Iya. Tadi saya baca di chat beberapa itu mahasiswa Unimed ya. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa untuk kehadirannya. Kita sama-sama nanti akan diskusikan. Jadi Teh sebenarnya saya bukan narasumber stunting Teh. Saya tuh kebetulan aja gitu punya program kami inovasi terkait mahasiswa penting gitu. Karena sumber narasumber stunting yang sebenarnya adalah Belimade ini. Jadi nanti ketika ada diskusi kalau saya nggak bisa jawab nanti saya lempar ke Belimade. Boleh ya Teh ya? Boleh nanti saya lemparkan kok Pak. Baik, saya izin saya screen. Ya kan Pak. Belum tampak ya? Sudah tampak belum Teh? Sudah-sudah Pak. Oh sudah ya? Tapi kok di saya nggak tampak ya sebentar. Mau saya bacakan Pak? Eh jangan. Saya coba stop. Nah sekarang sudah tampak Teh? Ya. Oke, baik. Saya akan mulai. Baik, teman-teman sekalian. Saya menyampaikan teman-teman aja ya Teh. Karena kita kan sebenarnya sama-sama masih sebaya ya Pak ya. Ya, sebaya dan sama-sama belajar nih. Ya. Dalam hal ini. Cuma saya memang yang menyiapkan materi jadi saya memaparkan. Bedanya gitu Teh. Ya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, teman-teman PKB dan PLKB. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Ida bahwa pagi ini kita akan bicara tentang peran mahasiswa dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Jadi kita akan kerja bersama ini bukan hanya institusi BKKBN, bukan hanya teman-teman di BKKBN, PLKB dan PKB, tapi juga kita harus bisa melibatkan seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan stunting. Nah, ini yang akan menjadi tema diskusi. Nah, khususnya untuk pagi hari ini saya akan memaparkan program di mana mahasiswa itu bisa berperan dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Nah, untuk itu tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Pak Kiki bahwa ada kuis nah, gini ada kuis silahkan teman-teman Bapak Ibu sekalian adik-adik mahasiswa bisa mengikuti kuis ini. Nah, kuis ini juga sudah kami share nanti mungkin di atau mungkin di screenshot dulu buat teman-teman yang tidak tergabung dalam WA Group PKB-PLKB untuk bisa mengikuti kuis ini. Nah, pertanyaan apa sih yang dimaksud mahasiswa penting kemudian apa saja peran tenaga ini lapangan nih teman-teman di PKB-PLKB saat melakukan pendampingan mahasiswa dalam rangka percepatan penurunan stunting. Itu akan ada di video video tadi yang disampaikan oleh Mbak Kiki bisa dilihat di akun Youtube penduk underscore BKKBN Jadi video mahasiswa penting itu sekali lagi ada di akunnya Youtube penduk underscore BKKBN Jadi teman-teman lihat videonya sampai habis kemudian jawab pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ada di paparan saya. Jadi sudah saya kasih ini nih, Teh. Sudah saya kasih apa namanya? Kisi-kisi. Ah, ya. Jadi teman-teman bisa menjawab dengan mudah gitu ya. Baik teman-teman sekalian ini ada banyak sebenarnya yang akan kita diskusikan tapi sekali lagi bukan saya orang yang lebih pintar atau lebih tahu dari teman-teman tapi kita sifatnya diskusi karena saya yang menyiapkan materinya maka saya yang paparan gitu. Jadi pertama yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan stunting. Kalau teman-teman tadi menonton video video dari Pak Kepala tadi yang Beli Madi sampaikan itu disitu sudah sangat jelas sebenarnya apa definisi stunting kemudian penyebabnya dan dampaknya apa ke depan bukan hanya bagi diri si Balita tersebut tapi juga dampak yang lebih besar yaitu bagi penciptaan sumber daya manusia di Indonesia dalam rangka kita bisa meraih bonus demografi dan mencapai Indonesia Emas di 2045. itulah itulah kemudian kenapa stunting ini menjadi program prioritas nasional. Kemudian saya akan sedikit sharingkan juga terkait permasalahan stunting di dunia melalui data-data nanti yang akan saya sampaikan dan juga kondisi stunting di Indonesia. Kemudian apa saja sih program intervensi yang dimiliki oleh BKKBN sebagai ketua pelaksana dan juga oleh kementerian lembaga. jadi sekali lagi teman-teman PKB dan PLKB kita BKKBN tidak sendirian jadi kita didukung oleh semua kementerian lembaga untuk percepatan penurunan stunting ini dan berikutnya baru saya sosialisasikan terkait dengan program mahasiswa penting atau mahasiswa peduli stunting bagaimana lingkup pendampingan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan bagaimana peran mahasiswa serta yang terakhir ini pesan khusus dari kami untuk teman-teman PKB dan PLKB kader PPKBD SuperPKBD dan juga adik-adik mahasiswa sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman jadi tidak harus teman-teman join ke dalam satu program tertentu tapi teman-teman juga bisa sebagai diri sendiri sebagai pribadi itu ikut gitu ya ikut melakukan edukasi tentang pencegahan stunting di masyarakat paling tidak di lingkungan kecil yang teman-teman punya itu kira-kira lingkup apa yang akan kita bahas nah untuk yang pertama tadi di video Pak Kepala itu sudah clear sekali definisi stunting itu apa tapi saya juga mau tahu nih supaya cek ombak dulu boleh ya Tehida ya iya Pak ya teman-teman bisa join di ini ketik www.menti.com coba teman-teman mohon bisa klik www.menti.com silahkan kemudian isikan kodenya kode untuk masuk 9059228 silahkan teman-teman www.menti.com kemudian kodenya 9059228 jadi yang saya mau teman-teman mengisikan maksimal dua kata kalau teman-teman dengar kata stunting atau apa sih stunting gitu masukkan maksimal dua kata saya tunggu ya boleh ya Teh ya kita boleh Pak ada kita ikutan ya karena saya pengen tahu nih dari video yang tadi sudah ditayangkan oleh teman-teman panitia sudah masuk belum nih informasi tersebut ke teman-teman jadi apa sih stunting itu tapi jangan panjang-panjang ya jangan copy paste dari Google kemudian dimasukkan ke mentinya jangan ya maksimal dua kata aja saya akan stop share kemudian saya akan lihat hasilnya dan sudah banyak hasilnya Teh sebentar saya akan share hasilnya senang nih sama Kang Edi jadi interaktif ya kita iya Teh sekarang harus begitu Teh supaya teman-teman juga gak bosan jadi harus kita melibatkan mereka juga melibatkan teman-teman nah ini udah kelihatan Teh hasilnya Teh oh apa tukatnya ya gagal tumbuh pendek gangguan peranggizi ya ada yang jawab masalah kesehatan pendek dan gizi buruk pengerdilan pendek dan kurang gizi sudah banyak yang join kita masih tunggu satu menit ya Teh ya Pak teman-teman punya kesempatan juga untuk share lola wah ada yang jawab lola Teh loading lama ya gitu kayak internet lola jangan-jangan curhat itu ya ada yang jawab cebol cebol kerdil banyak juga ada yang jawab wah teman-teman ini aktif sekali masih ada tambahan lagi oh masih ada banyak kondisi tinggi badan anak oke gagal tumbuh anak ya kita lihat yang paling besar itu jawaban yang paling banyak Teh apa yang pendek ini udah kelihatan ya Teh pendek iya udah sudah Pak pendek dan gagal tumbuh itu yang paling banyak ya pendek dan gagal tumbuh kurang gizi berarti gimana beli teman-teman sudah paham ya ya normatifnya memahami akhirnya ya kalau kita simpulkan kurang gizi pendek gagal tumbuh berarti kita tutup aja ya beli ya ini akan masuk terus nanti mungkin di akhir bisa saya share lagi hasil akhirnya seperti apa tapi posisi sekarang paling banyak itu adalah pendek gagal tumbuh dan kurang gizi artinya teman-teman udah keren nih ya udah keren banget emang PKB-PLKB itu keren banget sumpah itu udah memahami apa itu stunting jadi mungkin saya nanti juga akan skip-skip saja beberapa materi yang terkait dengan apa yang sudah teman-teman pahami ya kita kembali lagi jadi teman-teman tadi sudah sudah sangat memahami apa itu stunting yaitu di video Pak Kepala juga tadi sudah disampaikan kekurangan gizi kronis pada bayi di seribu hari pertama kehidupan HPK yang berlangsung lama nah ini ada syaratnya berlangsung lama dan menyebabkan dampaknya terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak jadi perlu kita sama-sama pahami bahwa pendek saja tadi Pak Kepala sampaikan jadi kalau stunting pasti pendek tapi pendek bukan tentu belum tentu dia stunting jadi jangan ketemu temannya pendek itu ilu stunting dipanggil stunting itu enggak ya jadi tidak resiproka tidak berhubungan saling terbalik jadi seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badannya lebih pendek dari standar usianya padahal sebenarnya pertumbuhan saja tidak menjadi jaminan dia stunting tapi ada juga variable lain yaitu perkembangan memang sejauh ini untuk mengukur perkembangan itu termasuk kemampuan kecerdasan dan lain-lain itu agak sulit sehingga yang paling bisa untuk diukur dan nampak itu adalah dari pertumbuhannya yaitu pertumbuhan badannya dia dan teman-teman mungkin juga sudah sama-sama kita ketahui bahwa angka stunting di Indonesia itu lumayan fantastis gitu ya kalau dibilang kalau bahasa Sundanya naon teh fantastis teh naon ya kayak Sundanya Sunda bohong ya jika nak mikir mikir dulu fantastis naon ya aduh harus tanya kasepuhan dulu nih apa ya jadi tahun 2018 berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan angka stunting Indonesia itu di angka 27,67 bayangkan 27,67 balita Indonesia itu mengalami stunting atau satu dari tiga anak di Indonesia itu mengalami stunting meskipun angkanya sudah turun tapi ini masih menjadi problematika utama terkait dengan kondisi gizi balita di Indonesia nah kemudian apa saja faktor penyebabnya dari video tadi juga kita sudah dapatkan informasi ternyata faktor penyebabnya kalau bisa kita identifikasi menjadi empat faktor besar itu ada yang namanya praktek pengasuhan yang tidak baik jadi si ibunya tidak dapat edukasi yang baik tentang bagaimana perawatan baik itu pasca melahirkan sampai balita kemudian faktanya itu ada 30% dari anak usia 0 sampai 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif nah kemudian dua dari tiga anak usia baduta itu tidak menerima makanan pendamping ASI nah ini faktanya mungkin juga yang teman-teman PKB-PLKB hadapi di lapangan ya sebagai teman-teman di lini lapangan ini masih menjadi fenomena dan fakta yang ada di lapangan untuk itulah nanti ada kita sounding juga bagaimana peran teman-teman di lapangan kemudian yang kedua adalah kurangnya akses ke makanan bergizi nah jadi satu dari tiga ibu hamil itu menderita anemia padahal tadi di video Pak Kepala sampaikan bahwa anemia itu menjadi penyebab utama anak yang dilahirkan ini menjadi stunting jadi anemia pada ibu hamil itu menjadi penyebab anak menjadi stunting dan parahnya teman-teman sekalian masih ada stereotif di masyarakat bahwa untuk mendapatkan makanan yang bergizi itu mahal nah nanti saya perkenalkan program baru dari BKKBN yang sudah dilaunching bulan lalu yaitu dasyat dapur sehat atasi stunting ternyata makanan bergizi itu gak mahal itu pesan yang mau disampaikan kemudian yang ketiga faktor penyebabnya adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk disini layanan antinatal care postnatal dan juga pembelajaran dini jadi faktanya satu dari tiga anak usia tiga sampai enam tahun itu tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini di paut nah ini juga mungkin jadi tugas teman-teman di lapangan melakukan edukasi advokasi supaya anak-anak usia tiga sampai enam tahun ini bisa menjadi atau bisa terdaftar gitu ya di dalam paut yang ada di wilayahnya mereka kemudian dua dari tiga ibu hamil ini belum mengkonsumsi suplemen jarak besi yang memadai padahal sudah ada programnya di sana bahwa ibu-ibu hamil diberikan tablet tambah darah sehingga nantinya anak yang akan mereka melahirkan itu tidak menderita stunting kemudian juga ini fakta yang berikutnya ini mungkin juga akibat dari pandemi tapi sebelum pandemi juga memang ada tren menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu dan berikutnya layanan atau akses terhadap imunisasi itu juga tidak terpenuhi secara full ini yang menjadi penyebab-penyebab stunting dari terbatasnya layanan kesehatan dari identifikasi faktor terbatasnya layanan kesehatan nah yang berikutnya ini yang menjadi tugas kementerian lembaga di luar kesehatan itu adalah kurang akses ke air bersih dan sanitasi faktanya di Indonesia satu dari lima rumah tangga itu masih buang air besar di ruang terbuka bahkan di beberapa daerah ini masih menjadi budaya gitu sehingga walaupun misalnya sudah dibangunkan toilet umum gitu oleh pemerintah dalam hal ini kementerian PUPR tapi karena budaya mereka lebih senang untuk pup ya di ruang terbuka teida enggak kan ya teh enggak pak enggak kalau enggak enggak bisa masuk kata-kata ibu direktur apa KESGA dari Kemenkes dari Kemenkes saya pernah bilang saya juga begitu pak pendek tapi kalau kalau sepuluh enggak bisa masuk BKKB ya katanya pak halo ya teh masih fakta berikutnya satu dari tiga rumah tangga memiliki akses belum memiliki akses ke air minum bersih nah ini juga masih menjadi apa ya problematika gitu ya di kaitannya dengan akses terhadap air minum yang bersih nah ini juga jadi salah satu yang kita advokasi ya beli mada ya ke Kementerian PUPR bahwa dalam rangka pengentasan stunting di Indonesia dua hal besar ini masih menjadi problematika terkait dengan akses ke air bersih dan juga penyediaan sanitasi yang layak bagi keluarga-keluarga yang ada di Indonesia nah kemudian bagaimana proses terjadinya stunting ini juga teman-teman pasti tadi sudah melihat juga dari videonya Pak Kepala bahwa proses terjadi stunting itu diawali dari benar-benar prakonsepsi gitu ketika seorang remaja ini menjadi calon ibu yang dia anemia dan kurang gizi itu menjadi potensi yang sangat besar ketika dia kemudian menikah hamil itu melahirkan anak yang stunting yang kedua pastinya ibu hamil kalau ibu hamilnya anemia dan kurang gizi maka bisa dipastikan bahwa si anaknya nanti akan stunting dan yang ketiga tadi ternyata ibu tersebut kemudian bayi yang dilahirkan itu tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang kurang memadai dan akses terhadap air berhasil sangat terbatas jadi walaupun tadi ketika ibunya hamil kemudian dapat gizi yang baik tapi ketika anaknya lahir ternyata hidup di lingkungan dengan sanitasi yang buruk itu menjadi potensi juga si anak menjadi stunting itu ada di videonya Pak Kepala nanti bisa di download dan sama-sama ditonton oleh teman-teman sekalian nah kalau saya mengungkapkan faktanya ternyata di Indonesia remaja putri yang berusia 15-19 tahun itu bayangkan lebih dari sepertiganya 36,3 itu beresiko kurang energi kronik beresiko kurang gizi kenapa mungkin karena kalau mereka banyak makan gitu banyak makan itu menjadi gendut jadi jelek gitu gitu ya kali ya teh ya jadi remaja putri kita sangat menjaga performance seluarnya mereka tanpa mereka memikirkan asupan gizinya asupan gizi bagi mereka padahal kalau mereka tahu bahwa ketika kondisi mereka anemia kurang gizi pada saat remaja itu akan membawa dampak terhadap nantinya bayi-bayi yang akan mereka hasilkan gitu dari remaja putri ini nah ini juga nanti akan menjadi tugas teman-teman nih melakukan edukasi ke remaja putri dan tugas teman-teman mahasiswa nih mengedukasi diri sendiri lingkungannya dan juga teman-temannya kemudian fakta yang berikutnya wanita usia subur usia 15 sampai 49 tahun itu lebih dari sepertiganya 33,5 nya itu hamil dengan resiko kurang energi kronik ini udah bisa dipastikan bahwa anak-anaknya nanti akan stunting dan 37,1 persennya anemia nah permasalahan inilah kemudian yang membuat Bapak Presiden kita juga menjadi sangat concern terhadap kondisi stunting mengenai dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala dalam videonya bahwa dalam jangka pendek itu pastinya perkembangan otaknya terganggu menjadi tidak cerdas fisiknya terganggu metabolisme tubuhnya juga terganggu dan dalam jangka panjangnya akan menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar jadinya lebih lola tadi ada yang jawab itu lola teh nah itu benar dampak jangka panjang dari stunting jadi lola gitu ya lama loadingnya terus kemudian kekebalan tubuhnya menjadi berkurang sehingga mudah terpapar penyakit jadi anak-anak yang stunting pada masa balitanya pada saat dia kemudian tumbuh remaja itu kekebalan tubuhnya menjadi lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting nah yang paling parahnya ini merupakan ancaman untuk masa depan Indonesia yakni meningkatnya resiko penyakit-penyakit tadi yang disampaikan Pak Kepala juga ada diabetes obesitas penyakit jantung pembuluh darah kanker stroke dan juga disabilitas dan ini merupakan penyakit-penyakit yang saat ini sudah sangat biasa kita temui di lapangan bahwa ada anak muda yang masih muda itu sudah kena stroke nah ini mungkin ketika mereka balita mereka adalah penderita stunting nah karena begitu besarnya dampak kita harus sama-sama bisa punya peran itu pesannya nanti kita akan sampai ke situ yang kedua saya akan mengungkapkan beberapa fakta jadi masalah stunting juga bukan hanya masalah Indonesia itu perlu dicatat faktanya bahwa 22,2% balita di dunia itu ternyata penderita stunting sebab itu bisa bayangkan kalau di antara tiga tiga permasalahan gizi itu ada overweight kemudian wasting dan stunting stunting lah yang paling besar angkanya kalau yang wasting atau tinggi kurus-kurus bukan tinggi kurus itu hanya 7,5% jadi yang triple burden ini yang stunting ini yang paling tinggi yaitu 22,2% nah kalau kita lihat untuk lingkup ASEAN Indonesia mendapatkan medali perunggu tapi gak happy ya perunggu untuk stunting jadi ini hasil dari data WHO di 2018 memang angkanya agak sedikit berbeda dengan angka risk kesteras angka stunting di Indonesia menurut WHO lebih tinggi dibanding angka risk kesteras balita di Indonesia yang mengalami stunting yang paling tinggi adalah Timor Leste itu satu dari dua anak di Timor Leste itu stunting kemudian yang kedua India nah sedangkan Thailand nah kita perlu belajar nih dari Thailand angka stuntingnya hanya 10,5% saja nah inilah kemudian yang menyebabkan kita harus punya suatu cara-cara yang ekstraordinari gitu ya tadi sudah saya sampaikan faktanya disini bahwa satu dari tiga anak di Indonesia itu mengalami stunting dan 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal itu dari data risk kesteras 2018 juga nah kalau kita lihat per provinsi ayo coba lihat provinsi teman-teman berapa angka stuntingnya ada yang dari Nusa Tenggara Timur selamat angka stuntingnya 43,82% dan ini harus menjadi concern dari teman-teman apa yang bisa teman-teman lakukan agar NTT ini angka stuntingnya turun kemudian ada Sulawesi Barat ada NTB nah ada Nusa Tenggara Barat ada Gorontalo dan ada Aceh yang biasanya untuk indikator-indikator pembangunan yang lain Aceh itu tidak terlalu bermasalah tapi untuk stunting Aceh itu ada di angka 34,18% nah yang mengembirakannya memang ada beberapa provinsi yang punya prevalensi stuntingnya rendah yaitu Bali nah hebat luar biasa Bali dengan angka stunting hanya 14,42% kemudian Kepri di 16,82% Kepulauan Bangka Belitung 19,93% dan DKI Jakarta 19,92% inilah empat provinsi yang punya angka prevalensi stunting di bawah 20% tapi bukan berarti mereka harus berpangku tangan diam-diam aja nah teman-teman yang dari empat provinsi tersebut juga harus punya target targetnya adalah zero stunting bukan 14% lagi tapi zero stunting di wilayah-wilayah yang memang prevalensinya sudah cukup rendah nah tadi sudah saya sampaikan angka stunting saat ini di 27,67 kemudian hasil prediksi para ahli gizi angka stunting akibat pandemi itu bisa naik sekitar 30-32% artinya kita tidak tahu sebenarnya angka yang sebenarnya dari stunting karena risk dasar akhir di 2018 kemudian SSGBI surface status gizi balita itu di 2019 tapi 2020 dan 2021 kita tidak punya data nah hasil PK 2021 nanti diharapkan bisa menjadi data dasar untuk kita melaksanakan percepatan penurunan stunting karena disana juga teman-teman ikut terlibat juga kan bagaimana form stunting itu dikumpulkan nah teman-teman kalau kita lihat dari target Pak Presiden terhadap BKKBN dan kita semua sebenarnya target itu bukan hanya kepada BKKBN tapi kepada semua komponen bangsa ini komponen anak bangsa ini jadi 14% itu yang harus menjadi acuan kita bersama nah dengan target 14% itu diharapkan rata-rata penurunan per tahun itu 2,5% ini merupakan target yang wow ya tidak targetnya W-O-W atau wow karena pengalaman negara-negara tetangga Vietnam butuh 15 tahun buat sampai mencapai target tersebut kita hanya 2,5 tahun nah bayangkan amanah ini harus kita laksanakan dalam 2,5 tahun kalau cara-cara kita yang biasa aja cuma melakukan edukasi dan dilakukan oleh tenaga-tenaga penyuluh itu gak akan berhasil oleh karena ini salah satu inovasi yang kami lakukan adalah merangkul semua komponen bangsa termasuk adik-adik mahasiswa bagaimana setiap komponen bangsa itu bisa berperan dalam percepatan penurunan santing dan bisa mencapai target di 14% teh ada yang raise hand tapi nanti aja ya teh ya nanti pak oke soalnya ada yang raise hand tapi nanti aja nanti saya baca mungkin sudah gak sabar pengen diskusi sama akang katanya ada beberapa pertanyaan ini saya sonding lagi bahwa BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting bahkan di awal tahun 2021 sudah disonding melalui rapat terbatas tapi memang secara peraturannya perpresnya sendiri baru dikeluarkan pada bulan Agustus di tanggal 5 Agustus yang merupakan hadiah besarnya hadiah besar bagi BKKBN dengan dikeluarkannya peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 dimana di dalamnya kita merangkul semua KL untuk sama-sama bekerja dalam rangka melaksanakan amanah 14% di 2024 kemudian pencegahan dan intervensi kalau ini jagonya teman-teman di lapangan saya cuma sonding aja dan saya justru belajar dari teman-teman di lapangan nantinya bagaimana sih intervensi terhadap stunting ini yang visible yang mungkin untuk bisa kita lakukan di lapangan jadi kalau secara general intervensinya itu dibagi menjadi intervensi sensitif dan intervensi yang spesifik nah yang sensitif tadi yang saya bilang ada sanitasi yang kurang layak maka harus ada intervensi di sana karena air bersihnya tidak bisa diakses atau masyarakat belum bisa mengakses air bersih maka PUPR akan turun di sana angka kemiskinannya tinggi karena ada hubungan yang sangat erat yang sangat kuat antara kemiskinan dan stunting tadi ya asupan gizi masyarakat karena miskin tidak dapat akses terhadap makanan yang bergizi nah ini kementerian lembaga termasuk kementerian sosial itu mengintervensi dari sisi pengentasan kemiskinannya kemudian kementikbo tristek mengintervensi dari sisi pendidikannya itu namanya intervensi yang sensitif kemudian intervensi yang spesifik nah ini yang langsung gitu ya langsung kita intervensi kepada kelompok-kelompok sasaran dari video Pak Kepala tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa kelompok sasarannya itu nanti adalah catin calon pengantin termasuk juga remaja putri dimana tiga bulan sebelum menikah kita harus dapat memastikan bahwa si catin ini bebas anemia mempunyai gizi yang bagus gitu ya maka akan ada screening nanti kerjasama dengan kementerian agama nih dan juga teman-teman dari Hanrem ya LC Mil dengan LC Milnya nah kemudian intervensi yang kedua pada saat si ibu itu hamil nah tentunya harus memastikan bahwa ada antinatal care monitoring pertumbuhan jaminnya kemudian memastikan nutrisi ibu hamil terjamin ada KIE KIE ini yang dilakukan oleh teman-teman KIE tentang KB tentang kesehatan reproduksi dan juga tentunya adalah ketika setelah melahirkan bagaimana intervensi terhadap si ibu tersebut kita advokasi untuk KB pasca persalinan dan juga kepada si badutanya bina keluarga baduta dan badita kemudian memastikan adanya pemberian makanan tambahan utamanya bagi kasus-kasus badita stunting dan juga bantuan bagi keluarga yang berisiko stunting ini gambaran dari intervensi yang sensitif dan juga intervensi yang spesifik nah terkait dengan layanan intervensi saya yakin ini teman-teman di lapangan yang paling tahu gitu bagaimana intervensi yang harus dilakukan pada saat si ibu hamil tadi ya yang nantinya akan menjadi salah satu indikator capaiannya juga persentase ibu hamil yang kekurangan energi menjadi berkurang kemudian juga untuk case yang remaja putri untuk yang anak-anak baduta untuk anak-anak yang balita itu akan ada banyak intervensi dan teman-teman pasti sudah paham apa yang harus dilakukan di lapangan untuk mengintervensi baik itu calon pengantin ibu hamil ibu pasca melahirkan kemudian juga baduta dan juga balita kemudian untuk intervensi yang sensitif tadi sudah saya sampaikan layanan KB-nya kemudian kita tingkatkan kemudian cakupan pus yang memeriksakan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan peranikahnya mereka terus juga kemudian tadi akses sanitasi kemudian juga tadi air bersih dan juga jaminan kesehatan itu juga jadi bagian penting bagaimana masyarakat kita itu punya akses terhadap jaminan kesehatan nasional dan juga pastinya jumlah keluarga miskin di Indonesia berkurang itu menjadi salah satu produk ikutan untuk bisa kita sama-sama mengentaskan stunting di Indonesia kita cuma ada waktu 6 menit lagi akan lebih banyak untuk diskusi lagi baik-baik saya nawar boleh 10 menit kalau buat Kang Edima apa sih enggak boleh aja semalam saya udah tanya ke Belimade saya sampaikan tentang stuntingnya dulu enggak enggak apa-apa mas dir katanya mungkin teman-teman juga ada beberapa yang belum terpapar untuk itulah kemudian saya coba untuk mengawalnya dengan stunting tapi enggak apa-apa saya akan coba untuk sampai ini sesi khusus untuk Mas Direktur bisa lebih oh gitu siap sudah ada lampu hijau nih enggak apa-apa 10 menit cukup 10 menit cukup baik terkait dengan intervensi Gizi kita punya program baru nih yang baru dilaunching bulan lalu yaitu Dasyat Dapur Sehat atasi stunting atau Dasyat di kampung keluarga berkualitas nah kampungnya Teida nih yaitu upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting terutama bagi keluarga yang kurang mampu ini juga bagian dari tadi intervensi kemiskinan jadi bagaimana tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat utamanya bagi keluarga-keluarga yang beresiko stunting nah dimana tadi sudah saya sampaikan di kampung keluarga berkualitas jadi paling tidak targetnya satu desa itu nantinya ada satu dasyat ya teman-teman Bapak Ibu PLKB ini menjadi target yang wajib gitu untuk dipenuhi bahwa paling tidak satu desa itu ada satu dapur sehat atasi stunting kemudian targetnya juga adalah ibu-ibu hamil pastinya ibu menyusui kemudian balita dan juga masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin nah pelaksanannya ini bisa pemerintah desa ibu-ibu PKK kita libatkan semua komponen di desa untuk bisa mewujudkan dapur sehat atasi stunting nah dananya dari mana BKKBN punya program yang sangat luar biasa yaitu seribu mitra untuk seribu HPK nah dari mitra-mitra tersebut kemudian mereka akan join ke dalam program ini untuk bisa membiayai gitu atau mungkin desa juga punya dana desa yang bisa jadi modal awal gitu untuk bisa membuka dapur sehat atasi stunting karena yang namanya dapur perlu modal gak bisa dapur ngebur gitu tanpa modal kemudian kaitannya dengan ini teman-teman juga nanti harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa ternyata makanan sehat itu gak harus mahal makanan sehat itu ada di depan rumah kita misalnya pohon kelor yang lagi viral pohon kelor ternyata gizinya luar biasa kemudian lele nah ini juga jadi pembelajaran untuk saya ternyata lele itu kandungan gizinya itu jauh lebih besar dari daging sapi itu faktanya dari profesor-profesor gizi ketika bicara stunting jadi jangan lebih murmer lagi lebih murmer lagi iya itu dia 18 ribu gizinya sama atau lebih tinggi dari daging sapi yang impor yang 105 ribu per kilogramnya nah itu kadang pemahaman masyarakat kita itu masih perlu kita edukasi teh dan teman-teman sekalian makan lele itu lebih bergizi daripada makan daging sapi nah itu yang mungkin hal-hal seperti itu yang bisa teman-teman lakukan di lapangan jadi makan bergizi itu tidak harus mahal itu kuncinya teman-teman jadi dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita kemudian juga yang bisa kita hasilkan sendiri itu bisa menjadi potensi makanan yang bergizi makanya kemudian beli mada mengantar Pak Kepala ke Kementerian Pertanian nanti akan ada program khusus bagaimana nanti pekarangan-pekarangan rumah warga itu bisa menjadi potensi untuk menghasilkan makanan-makanan yang bergizi katakan digali aliran airnya kemudian dikasih bibit lele mereka bisa punya akses terhadap lele kemudian ditanami sayuran-sayuran di sekitar rumahnya itu bisa menjadi potensi makanan bergizi yang nantinya kedepannya juga pastinya akan selain mengetaskan stunting memperkuat ketahanan pangan bangsa Indonesia jadi mulailah edukasi bahwa makanan bergizi itu tidak harus mahal itu yang perlu teman-teman mungkin sampaikan ini merupakan kisah inspiratif dari Dasyat Baby Cafe namanya di Klaten ada yang orang Klaten disini nah mungkin bisa sharing juga tentang Baby Cafe ini dimana disana sekelompok ibu-ibu PKK bikin bubur ya dari yang satu termos bubur sehat itu menjadi yang akhirnya sekarang bertermos-termos bisa dijual gitu ya secara bisa dijual kepada ibu-ibu yang punya bayi atau untuk yang memang berkebutuhan atau misalnya kekurangan gitu ya secara finansial itu juga bisa diberikan secara gratis nah di dalam dapur sehat ini nantinya bukan hanya kita menjual produk ya bubur bayi atau makanan sehat lainnya tapi juga ada cooking class ada counseling nah inilah nanti mahasiswa-mahasiswa dari prodigizi itu akan mendampingi dahsyat di dapur sehat stunting yang ada di desa-desa itu nanti satu tugasnya oke kita masuk ke ini ya teh sosialisasi tentang mahasiswa peduli stunting ini merupakan program inovasi kemahasiswaan untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui tridharma penurunan tinggi ada tiga pendidikan pengabdian dan penelitian nah yang terkait dengan mahasiswa penting ini yang dua pertama melalui pendidikan dan juga pengabdian ini sekali lagi tadi ada pertanyaan tentang apa sih mahasiswa penting di videonya juga ada nah dari mana kita bisa mendapatkan si mahasiswa penting yang pertama dari kegiatan KKN tematik stunting setiap perguruan tinggi pastinya akan menegarakan KKN setiap tahunnya bisa beberapa periode KKN nah untuk tahun 2021 akhir sampai dengan nanti 2024 dan seterusnya KKN ini akan kita arahkan kepada tematik stunting nah yang kedua melalui kampus merdeka jadi mas menteri itu punya satu program yang sangat luar biasa yang dinamakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimana mahasiswa dibebas tugaskan tiga semester dari perkuliahan normalnya mereka di kampus untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat tentunya dengan mendapatkan SKS nah dari dua channel ini kita bisa mengintegrasikan gitu bagaimana program kampus merdeka yang ada di kementerian Bigfoot dan Ristek ini bisa kita kolaborasikan untuk tujuan mulia kita tadi pencegahan stunting nah ini saya skip aja nanti mungkin teman-teman bisa akses sendiri nah dari kegiatan-kegiatan yang di kampus merdeka banyak sekali yang bisa diintegrasikan untuk bisa melakukan edukasi stunting pada masyarakat misalnya kegiatan membangun desa ini sudah ada di Universitas Toko Umar contohnya di Aceh ini saat ini sedang melaksanakan kegiatan membangun desa dengan tujuan zero stunting kemudian studi proyek mandiri dari mahasiswa itu juga bisa diarahkan untuk mereka melakukan edukasi terkait stunting kemudian proyek kemanusiaan juga bisa dilakukan untuk mengentaskan stunting di wilayah-wilayah tadi yang angka stuntingnya masih tinggi dan mahasiswa tentu saja akan mendapatkan satu semester sebagai kompensasi 20 SKS dari apa yang mereka lakukan untuk kegiatan kampus merdeka ini nah tentu saja kampus merdeka ini terbuka untuk semua perguruan tinggi baik itu PTN dan PTS dan infonya ada 3.800 di bawah Kemendik Putri Stek yang nantinya join terhadap program kampus merdeka secara SKS dia terjamin 20 SKS dia dapat dan secara finansial itu juga didanai oleh RPDP ini silakan nanti teman-teman adik-adik mahasiswa mengakses ya terkait dengan kampus merdeka silakan melamar submit menjadi mahasiswa di kampus merdeka nah kemudian ini yang menjadi bagian penting dari program mahasiswa penting jadi ini merupakan bisnis proses program mahasiswa penting bagaimana nanti mahasiswa melakukan intervensi di lapangan dari mulai tahapan persiapan perkrutan pelatihan nanti mahasiswa akan diberikan pelatihan secara berjenjang DPL-nya dulu kita kasih pelatihan si dosen pendaping lapangan kemudian dosen akan memberikan pelatihan kepada mahasiswa tapi mahasiswa juga kami harapkan bisa akses terhadap e-learning yang kami akan bangun jadi ada pembelajaran mandiri oleh mahasiswa kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan yang paling penting dari program mahasiswa penting ini yaitu tahapan pelaksanaan pendampingan di lapangan jadi ada tiga tugas yang akan dilakukan mahasiswa yang pertama melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang langsung mereka intervensi kepada masyarakat yang kedua mahasiswa akan melakukan tugas memonitor kualitas data surveillance yang nantinya sudah sepakat dengan Pak Made di Linlab bahwa teman-teman tim pendamping keluarga ini juga akan melakukan pengumpulan data surveillance nah mahasiswa hadir untuk sama-sama bekerjasama dengan tim pendamping keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas dari data surveillance-nya karena mungkin kita juga akan melibatkan mahasiswa kesehatan dan juga mahasiswa prodigisi sehingga mereka diharapkan lebih paham terhadap indikator-indikator dari surveillance yang kita akan kumpulkan kemudian yang ketiga adalah mahasiswa hadir sebagai fasilitator pendamping sebagai peer educator sebagai teman bagi tim pendamping keluarga nah ini peran penting mahasiswa ini saya bagi digolongkan menjadi tiga kemudian selanjutnya mahasiswa melakukan analisis dan identifikasi masalah di lokus tempat penelitiannya dan hasilkan laporan serta rujukan nantinya yang akan menjadi rekomendasi baik itu untuk kepala desanya pak ternyata kasus stunting di desa bapak ini spesifiknya seperti ini cara menangannya seperti ini nah itu akan ada rujukan dari mahasiswa baik itu ke kepala desa ke kecamatan ke dinas kesehatan terkait dan juga ke beberapa stakeholder yang terkait penanganan stunting di desa kemudian konsep yang ditawarkan konsep yang akan ditusung adalah konsep pemberdayaan jadi diharapkan mahasiswa itu KKN cuma satu sampai tiga bulan kemudian program kampus merdeka paling lama satu semester jadi bagaimana mengintervensi kelanjutannya nah ini nanti jadi salah satu tugas mahasiswa melakukan kaderisasi kepada anggota masyarakat nanti Karang Taruna atau siapapun di sana untuk meneruskan perjuangan mahasiswa ketika mereka sudah balik ke kampus atau menurunkan mewariskan terhadap adik-adik kelasnya untuk bisa mengawal kelanjutan dari program intervensi yang dilakukan oleh mahasiswa nah ini tadi secara garis besar sudah saya sampaikan bisa dilakukan dengan kunjungan ke rumah kelompok sasaran menempelkan poster menjelaskan tentang stunting itu apa dampaknya apa penyebabnya apa kemudian juga bisa berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang ada di desa di posyandu atau di kegiatan rutin yang ada di masyarakat dan juga bisa melakukan edukasi di dasyat tadi ya dapur sehat atasi stunting karena di sana juga ada pojok-pojok edukasi dan juga ada beberapa pojok untuk konseling di sana nah ini juga yang menjadi bagian terakhir teh dari bahasan kita dan saya akan menekankan sekali lagi percepatan penurunan stunting itu bisa terlaksana kalau semua komponen bangsa punya peran termasuk teman-teman PKB-PLKB yang sangat keren ini nah apa saja perannya kalau kita lihat dari lima pilar ada pilar kedua yaitu kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku nah hal inilah sebenarnya yang secara apa ya kecil saja bisa kita lakukan bagaimana kita menjadi agen sosialisasi nah saya akan sampaikan tadi dari bisnis proses mahasiswa penting maka PKB dan PLKB yang keren-keren ini tapi mohon maaf gambarnya hidungnya agak gak kelihatan ya padahal PKB dan PLKB itu keren-keren semua pastinya ada hidungnya juga jadi kalau guna huruf L itu jadi hidungnya gambar di L oke baik baik teman-teman sekalian Teida dan teman-teman bahwa di tahapan keempat inilah sebenarnya ada peran yang sangat penting dari PKB dan PLKB yaitu menjadi koordinator atau pengarah bagi si mahasiswa teman-teman lah yang istilahnya hostnya ya buat rumahnya di desa tersebut di kecamatan tersebut maka nanti mahasiswa akan berkoordinasi dengan teman-teman PKB dan PLKB kemudian menjadi teman diskusi bagi mahasiswa terus kemudian menjadi pedamping bagi mahasiswa dan yang paling penting teman-teman itu posisinya sebagai narasumber untuk mahasiswa penting karena masih teman-teman yang paling tahu bahkan mungkin teman-teman yang paling tahu si apa keluarga A ini ada anak baduta yang stunting keluarga B ini ada calon pengantin keluarga C ini ada ibu-ibu yang hamil atau ada ibu yang menyusui nah teman-teman ini nanti akan mengarahkan mahasiswa menjadi pendamping menjadi narasumber menjadi teman diskusi bagi mahasiswa peran penting dari teman-teman PKB dan PLKB kemudian teman-teman tadi ya teman-teman PKB PLKB dan teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di sini sebagai pribadi kita bisa menjadi agen sosialisasi ya saya ulang sebagai pribadi gak usah nunjuk orang lain gak usah mengandalkan orang lain tapi sebagai pribadi teman-teman itu saat ini sudah menjadi agent agent untuk melakukan edukasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat caranya gimana kenali stunting tadi saya sudah kasih beberapa ya untuk penduk ya pendidikan-pendidikan sendiri punya beberapa media gitu untuk belajar tadi video-video yang ditayangkan di awal acara juga itu bisa menjadi modal awal untuk kita kenal terhadap stunting nah kalau kita sudah kenal manfaatkan sosial media yang teman-teman punya jangan cuma tiktokkan buat hura-hura gak jelas jadikan tiktok itu sarana edukasi tentang stunting jadikan WA Group teman-teman sarana edukasi jadikan Facebook teman-teman sebagai sarana edukasi jadikan Instagram teman-teman sebagai sarana edukasi manfaatkan itu karena teman-teman adalah agent ya agent untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia teman-teman punya peran penting karena teman-teman penting peduli terhadap stunting nah dari total bayangkan nih saya bayangkan dari total 30 ribu teman-teman lini lapangan ditambah mahasiswa yang jumlahnya sekian juta itu bisa melakukan advokasi melakukan edukasi kepada masyarakat tentang stunting kalau tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung bisa kita lakukan secara online balik lagi gunakan media sosial yang dipunya lakukan dengan FGD zoom itu masih gratis loh kalau satu jam nah buat aplikasi buat konten-konten yang menarik untuk bisa dijadikan sarana edukasi nah kenapa ini menjadi mungkin karena 150 juta penduduk itu pengguna medsos di Indonesia tidak menjadi potensi yang luar biasa dan mereka mengakses medsos itu perharinya minimal itu rata-rata ya 3 jam 22 menit mungkin bapak ibu lebih ya bisa 12 jam dari mulai bangun jam 6 sampai dengan Bobo lagi jam 9 itu terus mengakses medsos nah jadikan medsos yang kita punya ini sebagai sarana edukasi sarana sosialisasi tentang stunting kalau kita memang menjadi agent yang penting yang peduli stunting ini saya kasih gambaran 88% itu ya yang apa tuh youtube 83% pengguna medsos aktif dari WA 81% facebook 80% instagram manfaatkan ini yang teman-teman punya untuk melakukan edukasi saatnya kita berkarya bagi bangsa jangan tunggu orang lain jangan tunggu besok tapi sejak sekarang ketika teman-teman paham tentang stunting peduli tentang penurunan stunting maka teman-teman bisa melakukannya nah ini beberapa materi yang kami siapkan tadi Belimada sampaikan bahwa Linlab punya banyak materi terus teman-teman di Banlak juga punya Hanrem juga punya materi tentang stunting dan kami juga punya materi tentang stunting ini silahkan teman-teman akses apa tadi quiznya saya arahkan untuk bisa mengakses terhadap sosial media yang kami punya karena disana ada sumber informasi tentang stunting itu baik di Instagram di Youtube itu silahkan teman-teman akses dan kami sudah memberikan apa namanya fast access terhadap materi-materi silahkan di screenshot silahkan di foto ini beberapa sumber yang kami sudah siapkan dalam bentuk e-library silahkan teman-teman download disana sudah ada banyak materi termasuk poster tadi ada yang foto-foto di layarnya lagi foto alamat saya kasih waktu 5 detik 5 4 3 2 1 silahkan nanti juga akan saya share materinya ke teman-teman sekalian jadi ini teman-teman contoh materi-materi yang bisa diakses di channel tadi ini juga termasuk saya juga belajar tentang stunting dari buku pintar stunting ini hebat teman-teman linlap yang memproduksi buku ini ini jadi acuan saya saya bisa ngomong seperti sekarang gara-gara saya baca buku pintar stunting jadi kalau teman-teman teman-teman merasa penting merasa peduli stunting maka teman-teman harus pintar stunting baca buku ini panduan petugas lini lapangan BKKBN tentang stunting sebelum melakukan edukasi hafal dulu buku ini tamatkan ini beberapa akses tadi sudah saya sampaikan yang bisa kita akses terhadap materi-materi mungkin saya di akhir saya akan sampaikan bahwa sekali lagi amanah besar sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting itu bukan amanah yang sepele yang ringan maka untuk bisa mewujudkan amanah itu perlu kolaborasi perlu sinergitas semua komponen bangsa saya tidak membatasi bahwa itu harus pegawai negeri harus PLKB harus mahasiswa enggak semua komponen bangsa harus penting peduli stunting nah khusus untuk yang obat baperkari ini memang kita bersama mahasiswa gitu ya bersama mahasiswa penting tapi sekali lagi semua komponen bangsa harus penting harus peduli terhadap stunting dan bersama mahasiswa penting kita mengedukasi masyarakat tentang stunting karena hidup berencana itu keren demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau apa melanggar waktu yang sudah ditetapkan oleh Teh Ida saya kembalikan lagi penuhnya kepada Teh Ida mau gak Teh silahkan Teh-Teh Mangga waalaikumsalam hatunuhun terima kasih Kang Edy ya Allah luar biasa ya itunya apa namanya semangat kekiniannya semuanya melalui medso semuanya melalui digital luar biasa itu yang sangat mudah diakses oleh masyarakat saat ini ya Kang ya sebelum sebelum kita buka ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari ini ini sepertinya Unimed ini kerjasama-sama di Penduk ya Teh hampir semua kampus nanti Teh akan kerjasama dengan BKKBN di semua kantor perwakilan di tahun 2021 kita harapkan semua perguruan tinggi sudah punya MOU dengan kantor perwakilan BKKBN seluruh Indonesia Teh ini kurang lebih pasukannya ada 2560 pasukan yang ada di chat kurangnya banyak tapi ya Unimed sebelumnya Teh mohon maaf kalau memang waktunya terbatas teman-teman bisa menanyakan ke sosial media kami Teh pertanyaan-pertanyaannya nanti akan kita respon di sosial media kami pasti dijawab sama kurunya di Penduk ya Pak ya jadi tadi kalau misalnya mahasiswa yang sosialisasi monitor surveillance fasilitator itu ada waktunya atau memang ditentukan kampus atau pada saat KKN atau bagaimana ya jadi kami karena kan perguruan tinggi itu tidak di bawah wawenangnya BKKBN ya Teh jadi kami menyerahkan sepenuhnya masalah waktu dan mekanismenya kepada masing-masing perguruan tinggi kami hanya integrasikan terkait temanya aja tema stunting dan kami buat materinya kami bikin TOT-nya kami bikin pembekalannya kami kawal nanti di lapangannya seperti itu Teh jadi semua wawenangnya dari perguruan tinggi Teh baik sebelum kita simpulkan tadi ada ada pertanyaan yang menarik ya Pak ya apa ada hubungannya dari mahasiswa sepertinya yang bertanya ini apa ada hubungannya dengan suami bibitnya suami kok yang diintervensi cuma ibu hamil cuma giji anaknya terus si suaminya itu bagaimana katanya gitu Pak itu dari mahasiswa benar iya Teh ternyata ada Teh dari suami Teh jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang merokok gitu itu menjadi nanti apa namanya kualitas dari spermanya itu juga menjadi lebih buruk Teh sehingga nantinya menjadi potensi ketika terjadinya konsepsi itu menjadi potensi anaknya nanti stunting Teh termasuk juga prokopasif iya jadi ada juga kontribusi dari suami ya iya makanya Teh punya aja yang hamil gak makan bergizi gitu ya Kang ya iya betul karena kualitas sperma itu juga menentukan kualitas nanti bayi yang dilahirkan oleh pasangan usia sumur tersebut itu Teh tadi ada pertanyaan dari siapa itu tadi ya dari mahasiswa Unimet yang pertanyaannya itu kok cuma ibu hamil aja yang diintervensi katanya terus suaminya bagaimana gitu ya tadi dari Octavia Angelina itu yang bertanya iya itu juga sudah ada Teh programnya Teh di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kemudian saya sama Belimadid kesana memang ada ada suami pintar kalau gak salah apa namanya gitu ya nanti juga akan diintervensi gitu iya terus ada pertanyaan lagi ya Kang ya sebelum kita tutup ini masih kayaknya masih dikasih waktu sama di Pinlab masih seru dari dari Kaltim nih pertanyaannya dari Ibu Irma bagaimana sikap BKKBN menghadapi pandangan generasi Z gen Z yang berpendapat daripada nanti berumah tangga tidak mampu jadi orang tua yang baik lebih baik gak usah punya anak gimana tuh katanya iya memang child free namanya T ya child free itu lagi viral gitu jadi fenomena karena kita berkiblatnya ke negara-negara luar Jepang Korea nah ini itu efek dari dracor T kebetulan saya bukan penonton itu salah satu efek negatif dari dracor gitu jadi ya tentu saja BKKBN sebagai institusi yang mendapatkan amanah di bidang KB dan pengendalian penduduk ya sangat concern terhadap itu teh ya kita akan punya banyak program dan juga edukasi nah ini tugasnya teman-teman PKB dan PKB nih melakukan edukasi bayangkan kalau semua pasangan usia subur gak mau punya anak nanti Indonesia jadi bubar dong iya itu sebenarnya dua anak lebih sehat perlu kita apa namanya kita gaungkan lagi di lapangan dua anak lebih sehat itu menjadi tujuan gitu ya dari membina keluarga yang berencana itu teh keluarga yang keren itu teh mungkin demikian teh BKKBN pasti tidak tinggal diam dan sudah punya banyak program untuk intervensi terkait dengan isu child free demikian teh baik teman-teman semua terima kasih atas partisipasinya nanti pertanyaan pasti dijawab oleh timnya Ditbinlap temannya dari Ditpendu kita siap sedia gitu ya Pak ya postnya kami ya teh kami sangat terbuka nanti saya follow saya follow teh ida wajib teh ida wajib ya tuh saya mah wajib kalau enggak nanti bicarakan baik kan terus tadi jadi bahwa semua ini semua ini semua masalah stunting ini harus diatasi bersama-sama ya kan inti dari permasalahannya setelah kita paham bagaimana stunting di negara kita dibanding dengan negara lain inti poinnya adalah bagaimana mahasiswa berperan PLKB berperan pemerintah berperan semuanya berkolaborasi dalam satu apa ya dalam satu tujuan untuk menurunkan stunting di Indonesia jadi tadi sudah dikatakan mahasiswa bagaimana mendekati mendampingi keluarga PLKB menjadi narasumber pastinya jago dong PLKB-PLKB kita narasumber semua materinya sudah lengkap siap di download dilihat di akun-akunnya ditbinlab dan ditpenduk ya sudah lengkap semuanya siap mungkin terakhir tadi kesimpulannya saya mau mau nyanyikan aja kesimpulannya ya Kang ya yee keren Pak Mada ini kita mau tutup aja ya Pak ditbinlab mungkin karena waktunya sudah kita tutup aja ya iya iya Teh mungkin karena waktunya juga udah liat ya mungkin boleh langsung dari tetek closing nanti baru kita MC ada beberapa pesan yang harus kita sampaikan kepada ya gimana mohon maaf tidak apa-apa lagi rapat RBI Artin sudah diinfokan jadi jangan lupa quiznya nanti ya quiznya dan follow like subscribe semua akun-akun BKKBN pasti bermanfaat bagi kita semua karena kita tidak akan memberikan yang ece-ece pokoknya bermanfaat buat diri kita tetangga kita keluarga kita dan masyarakat sekitar kita ayo mahasiswa silahkan ilmunya tidak akan sia-sia meroke di Papua kerangkeng tempat kepiting KB lewat mahasiswa kerja bareng cegah stunting berhubung saya orang Sunda saya nyanyi dulu ya ada taunya nada lagu Manuk Dadali mari bareng-bareng menjaga keturunan agar anak cucu hidupnya lebih maju ciptakan generasi sehat pintar dan soleh capai Indonesia maju dan siap bersaing mari berantah stunting jangan saling menuding kerjasama sama usaha yang utama pemerintah rakyat serta rakyat semuanya mahasiswa peduli serta aktif menghabis kampus peduli stunting teratasi kampus membantu stunting mati kutu mahasiswa pintar stunting tak menyebar mahasiswa gemilang stunting akan menghilang drill petahan untuk kita keluar luar biasa mahasiswa-mahasiswa kita PLKB semangat ya kita goyang PLKB kita goyang mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia buktikan kita bisa kru kita 21 ribu luar biasa bisa menggoyang Indonesia Raya terima kasih waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Kiki protokol yang cantik Teida rekam dong lagunya oh siap aduh suaranya simpan iya baik terima kasih Teida Teida aku udah gak di protokol lagi kan aku sekarang udah di lapangan masih protokol yang mengatur acara gitu oke baik terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita Bapak Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan Bapak Edi Setiawan dan kepada Teida atas perkenaan waktu dan kesempatannya untuk bergabung bersama kami dalam acara Obat Baper di episode pada hari ini baik Bapak dan Ibu sebelum saya close acara pada hari ini kami akan membacakan dua pertanyaan untuk kuis pada hari ini yang pertama pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud mahasiswa penting dan yang kedua apa saja peran tenaga ini lapangan saat melakukan pendampingan mahasiswa dalam rangka percepatan penurunan stunting nah kepada seluruh partisipan yang akan mengikuti lomba ini juga jangan lupa untuk mengikuti ketentuan kuis yang telah ditayangkan tadi pada saat kita sebelum memasuki sesi diskusi mungkin dari tim operator bisa menayangkan kembali ya untuk ketentuan kuisnya biar kita kasih kesempatan ini kepada partisipan untuk membaca kembali langkah-langkah mengikuti kuisnya tim operator mungkin bisa kembali menayangkan untuk ketentuan kuisnya kelihatan ya belum kelihatan ini hanya pertanyaan aja mbak boleh ditayangin lagi atau saya boleh mbak Kiki oh iya boleh bapak juga boleh pak mohon maaf pak ya gak apa-apa sak ini dia nah ini bapak dan ibu mungkin bisa difoto ya untuk disimpan ketentuan kuisnya seperti apa setelah melakukan langkah-langkahnya jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi nanti pemenangnya akan diumumkan pada hari Senin pada tanggal 6 September 2021 di akun Instagram penduduk underscore BKKBN dan Facebook di alamat penduduk pendudukan kependudukan penduduk underscore BKKBN dan alamat Facebook ya pak ya di penduduk underscore BKKBN jadi alamat Instagram dan Facebooknya sama ya pak ya seperti itu ya takutnya gak semua punya Instagram betul iya baik bapak terima kasih ya pak kami sudah diingatkan lagi bapak dan ibu saya rasa untuk diskusi kita pada hari ini pada episode hari ini kita tutup sampai pada waktu ini terima kasih atas kebersamaan ini kepada seluruh partisipan seluruh penyuluh warga berencana dan kader di seluruh Indonesia kami juga ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita dan moderator kita berikan applause sekali lagi baik terima kasih bapak dan ibu dan seluruh tim panitia yang telah membantu penyelenggaraan acara obat baper pada hari ini permohonan maaf kami apabila selama penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa berencana itu keren terima kasih belima ade mbak kiki mbak ida terima kasih sehat-sehat selalu semuanya adi jangan lupa lagunya direkam iya pak ditunggu ya sama ade nanti yang ngiringinya belima ade mana belima ade ditunggu ya teman-teman tutup